Hai sobat saya semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Badan kesehatan sedunia setiap tanggal 10 September memperingatin World Suicide Prevention Day atau Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Kenapa sampai perlu diperingatin? Karena untuk meningkatkan awareness, kematian akibat bunuh diri diperkirakan mencapai sekitar 700 ribu jiwa setiap tahunnya di seluruh dunia. Angka ini tentunya bukan angka pasti. Kenapa? Karena banyak kasus bunuh diri yang dilaporkan sebagai kasus lain atau malah nggak dilaporkan. Dulu sebelum saya masuk ke dokteran, saya tuh punya persepsi yang salah mengenai bunuh diri. Saya anggap bunuh diri itu adalah orang-orang yang nggak kuat mental. Dan mereka-mereka yang bilang, oh gue pengen mati, pengen bunuh diri aja, kurang lebih seperti itu ya. Itu saya dulu menganggapnya sebagai orang-orang yang cari perhatian, caper. Nah padahal sebenarnya bunuh diri itu adalah akibat dari sakit. Jadi bukan nggak kuat mentalnya, tapi sakit mentalnya. Kalau sakit fisiknya kan bisa meninggal. Sakit mental bisa menyebabkan ya bunuh diri inilah. Mereka-mereka yang bilang, aku pengen mati, aku pengen bunuh diri. Nggak bisa dianggap sebagai orang-orang yang cari perhatian. Mungkin ada orang yang cari perhatian. Mungkin ada yang pura-pura kepengen bunuh diri. Entah apalah ya modusnya. Tapi mungkin juga mereka itu benar-benar merasakan hidupnya sudah nggak ada artinya lagi. Sehingga ya mereka pengen bunuh diri. Dulu saya mikirnya, kalau orang serius pengen bunuh diri nggak akan ngomong. Karena kalau ngomong berarti kan minta dicegah. Kalau sekarang setelah saya berjumpa dengan banyak pasien, saya pikir ini bukan mengada-ngada. Tapi lebih pada permintaan tolong. Ada orang yang menghadapi masalah dan dia nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. Yang dilakukannya itu adalah mengungkapkan apa yang dirasakannya. Jadi ya istilahnya seperti mengungkapkan keluhan ya. Kalau misalnya kita sakit, aduh sakit kepala nih. Aduh nggak enak nih badan. Kedinginan. Nah jadi bunuh diri juga seperti itu. Dia mengungkapkan apa yang dirasakannya, yang dikeluhkannya. Aduh aku nggak kuat lagi sama hidup ini. Pengen bunuh diri. Pengen mengakhiri semuanya. Jadi ini lebih sebagai gejala dari apa yang tengah dihadapin si penderitanya. Apa penyebabnya? Wah macam-macam. Biasanya orang yang memiliki pikiran bunuh diri ini ada banyak faktor yang berperan sekaligus. Jadi bukan satu aja. Kita susah untuk pinpointnya. Apa sebenarnya yang menyebabkan sampai pengen bunuh diri. Biasanya ada beberapa faktor sekaligus yang terkombinasi. Dan lalu ada satu pemicunya yang sebenarnya ini udah numpuk rasa kepengen bunuh dirinya. Tapi begitu faktor pemicunya satu ini jebret, jadi udah meledak deh. Pemicunya mungkin bisa ketahuan. Mungkin malah disebut sama orang yang berusaha untuk bunuh diri ini. Ditulis Facebook terakhir, atau dibikin surat terakhir, atau apalah. Ada mungkin karena ditinggal pacar, gagal dalam hidup, misalnya gak keterima mau kuliah di universitas yang ternama. Mungkin karena gak dapat-dapat kerja nih, udah ngelamar kerja ke ribuan tempat, tapi gak ada yang panggil, atau ada yang panggil tapi gak gol-gol juga. Wah macem-macem lah pemicunya. Tapi umumnya ada banyak sekali faktor yang turut berperan sampai pada kulminasinya yaitulah keinginan untuk bunuh diri. Ada banyak risk factor dari pikiran bunuh diri. Antara lain, riwayat penyakit mental sebelumnya. Misalnya mereka yang dulunya, atau sebelumnya pernah berupaya untuk bunuh diri, atau yang pernah terdiagnosa depresi, apalagi yang kronis gitu ya. Terus riwayat dalam keluarga juga. Terus mungkin ada yang menderita penyakit kronis, apalagi yang terminal. Status sosial ekonomi. Memang gak semua ya, tapi umumnya mereka yang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi, itu memiliki opsi lebih banyak dalam menghadapi masalah. Jadi risiko untuk terpikirkan bunuh diri karena menghadapi masalah itu cenderung relatif lebih rendah dibandingkan mereka yang status sosial ekonominya lebih rendah. Terus ada juga penggunaan substansi, penyalahgunaan substansi. Narkoba, alkohol, ngelem, ya kayak gitu lah ya. Terus riwayat pernah menjadi korban abuse, menjadi korban perundungan atau bullying. Itu pun bisa meningkatkan risiko terjadinya upaya bunuh diri. Lalu mungkin juga akses terhadap sarana untuk melakukan bunuh diri. Contohnya nih, kalau mereka yang tinggalnya di perumahan yang cuma satu lantai gitu ya, kan susah mau bunuh diri loncat dari tempat tinggi. Dia harus pergi jauh-jauh, harus pergi ke mall, apartemen, kemana yang gedungnya bertingkat tinggi. Tapi kalau di sekitarnya tempatnya rendah-rendah begitu, rumahnya terus pohonnya pohon rendah-rendah gitu, ya susah mau bunuh diri dari tempat tinggi kan. Masa mau bunuh diri dari pohon toge gitu ya. Di negara tertentu itu mereka kan dapat izin untuk punya senjata api. Nah itu lebih gampang aksesnya untuk bunuh diri menggunakan senjata api. Atau ya macem-macem lah, intinya semakin mudah akses terhadap sarana untuk bunuh diri, ya semakin gampang untuk dilakukan bunuh diri. Dari sisi pelayanan kesehatan pun ada faktor risiko. Yaitu adanya stigma pada mereka yang mengalami gangguan atau penyakit mental. Jadi bila masyarakat mengecap orang yang mengalami sakit mental itu sebagai orang gila, orang sinting atau ya semacam itu gitu lah ya. Jadi mereka yang mengalami gangguan akan berusaha menutupin. Mereka nggak akan mencari bantuan. Dipendam, ditanggung sendiri sampai akhirnya nggak tahan, nggak kuat, lalu bunuh diri. Jadi dari sisi layanan kesehatan, ini merupakan barrier yang menghambat pasien yang perlu, yang butuh bantuan untuk mencari bantuan. Bila tadi adalah faktor-faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya bunuh diri, nah ada juga faktor-faktor yang melindungi dari keinginan untuk bunuh diri. Contohnya adalah adanya tujuan hidup. Jadi orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, mereka lebih kecil kemungkinannya untuk bunuh diri. Karena mereka ada sesuatu yang ingin dicapai. Oh, aku hidup harus berguna buat orang lain. Eh, itu terlalu ideal sih ya. Biasanya lebih ke individual level. Aku punya anak, aku ingin menjaga anak. Kalau aku mati nanti anak, siapa yang ngurus? Kayak gitu-gitulah. Jadi ada tujuan yang kuat dalam hidup, yang ingin dicapai. Biasanya orang-orang semacam ini, mereka lebih kecil risikonya untuk memiliki keinginan bunuh diri. Dua adalah orang-orang yang memiliki coping mechanism yang baik, yang sehat. Jadi coping mechanism itu adalah mekanisme yang dilakukan seseorang saat menghadapi stress emosional. Apa yang dilakukan? Contoh coping mechanism yang nggak sehat itu. Misalnya kalau orang lagi stress nge-noko, lagi stress minum alkohol, lagi stress dia shopping, atau lagi stress dia jalan-jalan, healing, untuk melupakan masalah. Menurut saya nggak sehat. Kenapa? Karena ini nggak menyelesaikan masalah, satu. Kedua, bisa nambah masalah. Jadi cari coping mechanism yang sehat. Misalnya menulis, mencurahkan apa yang dialamin, atau menyanyi, beribadah, atau tidur, menangis. Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Dok, masa shopping dibilang nambah masalah? Masa pergi jalan-jalan healing dibilang nambah masalah, nggak sehat? Ya oke, lihat-lihat juga sih sebenarnya. Kalau ada duitnya mungkin shopping nggak masalah. Tapi kalau dia lagi stress shopping pakai kredit card, gajinya 2 juta, shoppingnya 10 juta, itu nambah masalah. Sama, jalan-jalan healing juga begitu. Misalnya, kerja, cuti tahunnya udah habis, tapi lagi stress lagi, butuh healing lagi, cuek aja. Itu bisa nambah masalah. Jadi sebenarnya tergantung juga sih. Yang jelas, dibutuhkan coping mechanism yang sehat. Yang dikuasain dengan baik oleh orang ini, supaya sewaktu-waktu dia membutuhkannya bisa diterapkan. Alangkah baiknya kalau coping mechanismnya bukan cuma satu ya. Jadi ada beberapa, misalnya nih, kalau coping mechanismnya berenang, berenang kan sehat ya. Cuma kalau lagi dapet masalahnya, tengah malam kolam renang tutup, nggak punya kolam renang di rumah gimana? Jadi kan harus ada cadangan lagi. Hal-hal lain yang bisa dilakukannya selain yang satu itu gitu loh. Faktor pelindung lain adalah orang-orang di sekitarnya yang peduli, yang sayang, yang mengasihi. Dan ini bukan cuma lewat kata-kata aja, tapi dengan action. Keberadaan orang-orang semacam ini merupakan social buffer. Jadi pada saat si penerita menghadapi stress emosional yang sangat tinggi, mereka punya orang-orang yang mereka tahu akan ada untuk mereka. Jadi mereka nggak sendirian, nggak merasa sendirian. Dan orang-orang ini nggak harus benar-benar mampu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya nih, masalahnya banyak utang, duit. Orang-orang ini nggak harus oh punya duit buat menyelesaikan masalah. Nggak, sometimes yang dibutuhkan itu adalah kesediaan untuk mendengarkan. Mungkin yang diperlukan itu bukan solusi, tapi pecurhat gitu loh ya. Dengan itu aja bisa sangat-sangat membantu. Kalau misalnya orang-orang di sekitarnya, keluarga, teman, kolega, mereka care dan aware, mungkin lebih baik lagi. Jadi mungkin nih, mungkin si pasiennya nggak merasa, nggak mencari bantuan, nggak curhat. Tapi orang-orang di sekitarnya ini lebih proaktif, mereka lihat, oh ini anakku yang tadinya ceria, yang tadinya banyak ngomong, kok sekarang lebih menutup diri ya. Oh ini temanku yang tadinya aktif ke sana kemari, kok sekarang kayaknya lain ya, lebih menarik diri ya. Ini lebih bagus lagi, mereka lebih proaktif untuk membantu mencegah terjadinya risiko-risiko dari hal yang tidak diharapkan. Kalau misalnya orang-orang di sekitarnya ini nggak bisa, mungkin mereka banyak masalah juga, mungkin mereka sibuk juga. Nah faktor protektif lainnya yang bisa adalah awareness bahwa siapapun yang menghadapi masalah kesehatan mental, itu mereka bisa mengakses bantuan profesional. Kalau misalnya nih saya menghadapi masalah, eh orang-orang di sekitar saya juga pada sibuk dengan hidupnya masing-masing, boro-boro mereka enggak saya lagi stres, mereka aja masih stres dengan hidupnya sendiri. Tapi kalau saya misalnya tahu, oh saya bisa hubungi instasi ini, saya bisa ke puskesmas, saya bisa kemana untuk mendapatkan bantuan, at least pada saat saya merasa bahwa saya butuh bantuan, saya tahu mesti cari kemana bantuan itu. Enggak bingung-bingung lagi. Dan tentunya yang penting adalah awareness bahwa kita bisa minta bantuan. Enggak harus dihadapi sendiri. Kita semua punya Tuhan kan? Mungkin, mungkin pada orang yang jauh dari Tuhan, pada saat mereka menghadapi masalah, mereka enggak tahu mau kemana. Oleh karena itu, saran saya sih dekatkan diri pada Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan, baik dalam susah maupun senang. Kalau lagi senang, puji Tuhan. Kalau lagi susah, serahkan beban kita pada Tuhan. Dari sisi pemerintah, yang bisa dilakukan mungkin adalah membatasin akses masyarakat umum terhadap hal-hal yang dapat digunakan sebagai sarana untuk bunuh diri. Kalau di Indonesia, kita tahu sudah ada larangan untuk memiliki senjata api. Jadi, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki senjata api. Itu bagus. Terus, ada juga pembatasan untuk akses terhadap obat-obatan atau substansi yang berbahaya. Jadi, untuk obat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk bunuh diri, mencabut nyawa, membunuh, itu enggak bisa sembarangan dibeli. Enggak bisa kita order online, enggak bisa kita ke toko obat, ke apotek, mau beli tanpa resep. Enggak bisa. Jadi, ini adalah untuk keamanan pasien sendiri. Kenapa dibatasi? Karena memang berbahaya. Di Indonesia, ada beberapa yayasan atau instansi yang dibentuk untuk menanganin kasus-kasus semacam ini. Untuk sobat sehat yang mau tahu, bisa dilihat di description. Saya akan berikan beberapa kontak detail Yayasan atau badan yang bergerak di bidang pencegahan upaya bunuh diri yang ada pada saat ini. Kadang soalnya ganti-ganti sih, ada yang yayasannya tutup, ada yang badannya gabung ke yang lain. Kalau sobat sehat ada info lain, yayasan lain, bolehlah di komen saja untuk menambah pengetahuan kita semua. Nah, sekarang yang penting nih, Apa bendera merah? Apa warning sign? Apa tanda gejala bahaya yang harus kita perhatikan pada orang-orang di sekitar kita? Yang mungkin beresiko tinggi melakukan bunuh diri? Pertama, yang sering terjadi adalah mereka mulai menarik diri, mulai menutup diri, mulai menghindari interaksi dengan orang lain. Ini sering sekali sebagai tanda awal bahwa mereka sedang menghadapi masalah. Terus, mereka yang mengungkapkan atau terlihat cemas. Mereka yang mengungkapkan bahwa dirinya menjadi beban. Atau menghadapi hal yang tidak ada jalan keluarnya. Atau mereka yang emosinya drastis sekali. Mood swing ya. Atau mereka yang marah tanpa sebab yang jelas. Atau sebabnya ada, tapi tidak proporsional dengan rasa marahnya. Atau sedih, yang tanpa sebab jelas, tapi ya itulah tidak proporsional juga. Atau mereka yang mulai menggunakan coping mechanism yang tidak sehat. Yang tadinya oke-oke saja, sekarang mulai rokok. Atau mengonsumsi narkoba. Atau mereka yang mulai di Facebooknya, di Instagramnya, mulai posting nyangkut-nyangkut. Misalnya nih, ingin mengakhiri semuanya. Atau hidupku sudah tidak berarti lagi. Atau posting gambaran yang ya kayak gitu-gitulah. Jadi istilahnya udah mulai gelap gitu ya. Itu antara lain tanda-tanda yang harus diwaspadain lebih lagi. Berikan perhatian lebih. Yang kayak gini-gini ini gak bisa dari dokter. Kenapa? Karena ini levelnya di kehidupan sehari-hari. Tanda gejala ini. Yang paling tahu adalah orang yang dekat dengan si penderita. Kalau sobat sehat merasa curiga daripada kita anggap gak apa-apa ternyata kenapa-kenapa, lebih baik kita parno. Lebih baik kita lebay. Kita anggap dulu ini kenapa-napa berisiko tinggi, kita periksain. Dan ternyata aman. Itu lebih-lebih bagus dibandingkan yang satunya. Nah itu sekian sedikit sharing saya hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat. Bisa membantu menyelamatkan nyawa mereka yang berisiko tinggi. Untuk sobat sehat yang suka dengan info-info semacam ini, bisa subscribe di channel saya dan aktifkan notification button-nya. Supaya setiap kali saya upload video baru, sobat sehat nanti dapat infonya. Dan kalau ada teman kenalan, saudara yang butuh info semacam ini, di-share aja. Salam sehat selalu. TugaWorld. Terima kasih.